Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Bapak ibu sekalian Kita panjatkan segala puji syukur kita Karyat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Melimpahkan karuniannya kepada kita Yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya Yang telah melimpahkan kesempatan dan kesehatan Sehingga di sore hari ini kita bisa bertemu kembali Alhamdulillah Di tempat yang mulia ini Walau dalam keadaan Bersama dengan turunnya air hujan Semoga Mendapatkan keberkahan Kemudian salat serta salam Semoga selalu senantiasa Dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah Kepada para Keluarga keluarganya Kepada para Sahabat sahabatnya Para tabiin Tabi utabiin Serta para pengikutnya Yang senantiasa istiqomah Di dalam menapati sunnahnya Hingga yubul qiyamah Dan anda pun kemudian daripada itu Maka Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang Saya kemari Kemudian Pak Ta'mir Majid Dan Bapak Ibu sekalian Semoga dimulia Keluarga subhanahu wa ta'ala Agenda yang Sudah Kita rencanakan di Hari ini adalah Tentang petunjuk Makan dan minum Ya Bukan akan terdapat Pertanyaan Kenapa kok Petunjuk makan dan minum Bukankah kita dari kecil Sudah makan dan sudah minum Ya Kok masih ditunjukin Hal tersebut dikarenakan Kita mengambil dari Sebuah kisah yang diceritakan Ola Limah Melkurtubi Di dalam tafsirnya Ya ini Ketika Khalifah Hurun Arasid Memiliki dokter Nasrani Kemudian dokter tersebut Bertanya Kepada seorang pemuda Yang namanya Ali bin Hussein Yang kemudian dia menanyakan Wahai pemuda Sesungguhnya agamamu Tidak sempurna Kenapa demikian Dikarenakan Alihimu ilman Ilmu itu ada dua Adian Dua abdan Ilmu tentang gin Dan ilmu tentang pengobatan badan Tetapi di dalam kitabmu Saya tidak mendapati Ada pembahasan tentang ilmu pengobatan Kemudian kata Ali Sungguhnya aku keliru Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah Merangkum Ya Seluruh pokok ilmu pengobatan Dalam satu Dalam separuh ayat Kemudian ketika ditanya Ayat yang mana yang dimaksud Berarti disini menunjukkan Bahwasannya dokter tersebut Tawal Quran Karena dia dokternya Khalifah Walaupun dia Nasrani Kemudian disebutkan Quran surah al-aruf ayat 31 Yang berbunyi Makan minumlah Dan jangan berlebih Ya Kemudian dokter Nasrani pun Berkata Sesungguhnya Di dalam agamamu Tidak menyisakan Tentang pembahasan Penyakilan obat Untuk Galenos Galenos itu Apa Masih murid dari Hippocrates Jadi Seorang dokter pada zamannya Yang dikenal Ya Sampai kemudian dokter Nasrani ini Yang mendapatkan Dia mengambil ilmu Kedokteran itu dari Galenos Dan dari Hippocrates Dia menyatakan Sungguhnya aku ketahui Bahwasannya di dalam Kitabmu Di dalam agamamu Itu Tidak menyisakan Untuk pengobatan Dan penyakit Buat Galenos Ya Buat Galen Itu tidak Tidak disisakan Artinya dibahas semuanya Ini menunjukkan bahwasannya Yang dimaksud dengan Makan dan minum Di sini Adalah Yang berkaitan dengan Makanan dan minuman Yang memiliki Dua tujuan Yang pertama Adalah Makanan ketika dimakan Kemudian diure Menjadi Saripati makanan Yang dengan itu Dapat menegakkan Tulang punggung kita Sehingga kita bisa Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu merupakan Tujuan manusia Diciptakan Tidaklah diciptakan Jindan manusia Melainkan untuk Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekiranya Kita tidak makan Kemudian tidak bisa Beribadah Maka makan Diperintahkan Kepada kita Agar kita bisa Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Kemudian yang kedua Agar makanan tersebut Bisa menjadi Rutubah dan nutfah Bisa menjadi sperma Sel telur Yang kemudian Bisa digunakan Mengembang Biakan keturunan Demi penerus perjuangan Kita beranak pinak Dua tujuan tersebut Makan Artinya Kalau Kita memakan Makanan Kemudian Tidak mendapatkan Dua hal tersebut Berarti kita keluar Dari Dasar Atau dari Tujuan semula Dan aliman Menyatakan Bahwasannya Nabi S.A.W. Yang mengajarkan Kepada para sahabatnya Ridwanullah A.J.M. Itu ketika Memberikan pengobatan Dengan cara Mengkonsumsi Makanan Memerintahkan Agar mengkonsumsi Makanan Suatu contoh Di dalam Suaihain Tadi Ciriwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah Bin Ja'fari Berkata Aku melihat Rasulullah S.A.W. Memakan Kurma Dengan Rutop Kurma Rutop Kurma Rutop Ini kurma Segar Masak Dengan Buah Mentimun Kemudian Disebutkan Di dalam Hadis Selatih Suhaim Mawal Bani Juga Menyebutkan Disana Rutop Atau Kurma Segar Memiliki Karakter Memiliki Sifat Anas Pada Tingkatan Kedua Dan Begitu Pula Dengan Mentimun Memiliki Sifat Dingin Dengan Tingkatan Kedua Dan Disana Kita Dianjurkan Untuk Menggabungkan Makanan Tersebut Jadi Nabi Sallallahu Tidak Membiasakan Diri Memakan Dengan Satu Makanan Karena Boleh Jadi Makanan Satu Akan Dapat Menawarkan Yang Lainnya Makanan Yang Satu Dapat Menawarkan Makanan Yang Lainnya Dan Kalau Sekiranya Kita Memakan Hanya Makan Saja Seperti Kurma Dimana Disebutkan Tabiat Kurma Itu Cepat Mengusuk Kalau Dimakan Maksudnya Bukan Di Sini Kemudian Memperkeru Darah Menyebabkan Sakit Kepala Menimbulkan Sumbatan Sumbatan Dan Menyebabkan Sakit Pada Kandung Kemi Dan Dapat Merusak Gigi Ini Dampak Buruk Dari Korma Disebutkan Dalam Kitab Sumbatan Wala Walaupun Korma Itu Sendiri Ini Memiliki Manfaat Untuk Menguatkan Lambung Meningkatkan Menguatkan Limpa Dan Menambah Kekuatan Syahwat Akan Tetapi Dia Memiliki Beberapa Kelemahan Menguatkan Darah Akan Tetapi Kalau Kebanyakan Akan Dapat Berkeru Darah Sementara Mentimun Ini Memiliki Temperatur Memiliki Karakter Yang Dingin Basah Atau Dingin Lembab Pada Tingkatan Kedua Yang Dia Bermanfaat Mengobati Flu Membangkitkan Kekuatan Memadamkan Lambung Yang Panas Dan Apabila Biji mentimun Dikeringkan Kemudian Ditumbuk Maka Dia Akan Bisa Digunakan Untuk Melancarkan Buang air Kecil Dan Mengobati Sakit Pada Kandung Kemi Jadi Kalau Korma Menyebabkan Gangguan Kandung Kemi Dia Mengatasi Jadi Keduanya Yang Sisi Satu Timun Memiliki Keunggulan Untuk Menawarkan Racun Yang Ada Korma Begitu Pula Sebaliknya Ya Maka Digabunglah Keduanya Dan Ini Menunjukkan Bahwasanya Kita Diajarkan Tata Cara Makan Kita Diajarkan Bagaimana Caranya Kita Kemudian Menggabungkan Bahkan Aisyah Berkata Mereka Berusaha Membuatku Gemuk Dengan Segala Sesuatu Namun Aku Tetap Tidak Gemuk Ketika Menjelang Nikah Dengan Nabi Sallallahu Lalu Mereka Bibiku Membuatku Memiliki Badan Yang Paling Ideal Dengan Makan Mengkonsumsi Mentimun Dan Rutop Sehingga Memiliki Badan Yang Ideal Mungkin Kalau orang Jawa Dulu Mengkonsumsi Kalau Seorang Mau Menikah Itu Dipingit Tetapi Setelah Menikah Bebas Padahal Memakan Makanan Ini Merupakan Dasar Daripada Ilmu Pengobatan Pokok Daripada Ilmu Kesehatan Bahkan Alimah Syafi Mengatakan Bahwasannya Di dalam Diwannya Penyebab Penyakit Itu ada Tiga Yang pertama Adalah Kelebihan Dalam Makanan Atau Makanan Sesara Berlebih Itu akan Menyebabkan Penyakit Kemudian Yang kedua Seksual Berlebih Kemudian Yang ketiga Minum Minuman Keras Ketiganya Merupakan Penyebab Daripada Penyakit Dan yang pertama Adalah Memakan Makanan Berlebih Maka Bagaimana Mengatur Menu Makanan Yang bisa Menyehatkan Di antara Para Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Di dalam Mengatur Menu Makanan Maka Beliau Sama Sekali Tidak Pernah Menyatukan Antara Susu Dengan Ikan Cukuplah Seseorang Dianggap Makan Makan Berlebih Kalau Dia Mencampur Antara Susu Dengan Ikan Makan Ikan Kemudian Minum Susu Itu Dianggap Isroh Berlebih Seharusnya Kalau Sudah Makan Ikan Minum Susu Atau Sudah Minum Susu Ikannya Dikasihkan Kucing Jadi Bagi-bagi Ini Dianggap Berlebih Dan Perut Pencernaan Tidak Bisa Mencerna Dan Barang Siapa Berlebih Pakal Ini Akan Mengundang Penyakit Pada Dirinya Kemudian Nabi S.A.W. Juga Tidak Mencampur Susu Dengan Makanan Yang Rasanya Asam Tidak Mencampur Tidak Menggabung Antara Dua Makanan Sifatnya Sama Sama Panas Makanan Yang Panas Kemudian Dicampur Dengan Makanan Yang Panas Ya Nyambel Misalkan Bikin Sambel Sambel Nya Apa Cabai Sama Lada Kan Nggak Ada Cabai Lada Jahe Kan Nggak Ada Panas Panas Dan Panas Biar Tambah Mantap Cabai Sambel Lada Sempur Jahe Kayaknya Kan Pedas Tapi Rasanya Gimana Dan Itu Tidak Boleh Dan Memang Pada Kenyata Kita Tidak Makan Yang Demikian Dan Tidak Menggabungkan Antara Dua Makan Yang Sifat Sama Sama Dingin Makan Timun Dengan Semangka Tapi Rupanya Kalau Kita Lihat Di Hotel Seringnya Begitu Ya Makanan Yang Sama Sama Dingin Dan Seterusnya Dan Menggabungkan Antara Dua Makan Yang Sama Sama Lengket Dan Menggabung Antara Dua Makan Yang Menyebabkan Sebelit Makanan Ini Panas Menyebabkan Sembelit Seperti tadi Korma Menyebabkan Sembelit Kemudian Jai Menyebabkan Sembelit Dua-duanya Tidak Bisa Digabungkan Makan Tidak Ada Ajaran Walaupun Jai Zanzabil Merupakan Obat Yang Bagus Tidak Digabung Dengan Korma Jadi Tidak Bisa Kita Oh Jai Bagus Korma Bagus Bawang Putih Bagus Kita Gabungan Jadi Satu Jadi Bagus Enggak Enggak Bagus Kemudian Juga Tidak Menggabungkan Antara Dua Makan Yang Tidak Mungkin Bertemu Dalam Campuran Seperti Makan Yang Satunya Menyebabkan Sembelit Yang Satunya Menyebabkan Mencerat Atau Tidak Memakan Makan Yang Susah Dicerna Atau Lamba Dicerna Contoh Jeruan Otak Kikil Penjang Ya Ini Susah Dicerna Dan Lagi Coklat Batangan Itu Kata Para Peneliti Kalau Kita Makan Coklat Batangan Itu Enam Jam Gak Bisa Dicerna Sementara Daging Kambing Dua Jam Sudah Terserna Tapi Coklat Batangan Itu Enam Jam Bisa Dicerna Sebenarnya Kalau 6 jam Dicerna Ngapain Disana Atau Makanan Dipakar Dengan Makanan Direbus Makanan Dibakar Dengan Makanan Direbus Ketika Makan Datang Ke Orang Sate Sate 10 Tusuk Tongseknya Satu mangkok Kan Satunya Direbus Satunya Direbus Bakar Atau Yaudah Saya Biasanya Shop Shop Kambing Sama Sama Saja Satunya Dibakar Satunya Direbus Kalau Sana Di Daerah Bekasi Di Jakarta Seringnya Begitu Kalau Gini Kan Mungkin Teng Seng Saja Satu Satu Saja Gitu Kan Kemudian Makanan Makanan Yang Segar Dengan Yang Tidak Segar Contoh Jus Alpukat Plus Gula Gula itu Kan Ada pengawainnya Jadi Tidak Segar Sudah Lama Sementara Alpukat Segar Tomat Itu Segar Sehingga Bingung Ini Makanan Tomat Yang Ikut Gula Apa Gula Yang Ikut Tomat Kalau Tomat Ikut Gula Akhirnya Nggak Bisa Diserna Akhirnya Tomat Kalau Tomat Itu 40 Menit 45 Menit Itu Harus Terserna Tapi Kalau Dia Ikut Gula Bersama Dengan Gula Jadinya Busuk Jadi Jus Yang Dicampur Dengan Gula Itu Jadinya Busuk Kenapa Karena Dia Ikut Gula Tapi Kalau Gula Suruh Ikut Tomat Maka Gula Butuh Kalium Dan Kalsium Untuk Cepat Di Urai Dari Mana Dia Mau Nggak Pinjem Dari Tulang Punggung Kita Kalau Dipinjem Terus Kropos Iya Kropos Kalau Kropos Iya Nggak Apa-apa Kan Begitu Memang Begitu Perjalanannya Berarti Jus Itu Seharusnya Bukan Dengan Gula Pasir Tapi Dengan Madu Kembali Ke Alam Kembali Alam Madu Kemudian Juga Tidak Menggabungkan Kata Ibn Koyim Antara Susu Dengan Telor Daging Dengan Susu Nah Kalau Begitu Susu Telor Madu Jahe Gimana Lihat Ini Ibn Koyim Yang Salah PSTMJ Yang Salah Ibn Koyim Mengatakan Susu Nabi Sallam Tidak Menggabungkan Antara Susu Dengan Telor Tapi Kayaknya Mantap Kalau Susu Pakai Telor Tapi Keluar Dari Tujuan Tujuan Kita Makan Daging Dengan Susu Ya Daging Daging Saja Susu Susu Saja Kemudian Begitu Juga Beliau Sallallahu Alayhi Assalam Kata Melukai Mal Jauziah Tidak Memakan Makan Makan Yang Membahayakan Tubuh Seperti Memakan Makan Makan Yang Sangat Panas Justru Kita Kadang-kadang Kalau Makan Sob Apa-apa Kalau Enggak Panas Sampai Lidahnya Enggak Kuat Tapi Kepuasan Lidahnya Ini Kayaknya Puas Tersendiri Begitu Pula Dengan Minum Teh Sampai Rasanya Teh Lidahnya Kebal Kalau Orang Tua Lidahnya Kebal Panas Baru Mendidih Bikin Teh Itu Yang Paling Mantap Teh Poci Kata Para peneliti Perkata Melukai Ini Sudah Pernah Mendapatkan Penelitian Ternyata Memasak Teh Kalau Teh Itu Diseduh Dengan Air Yang 80 Sampai 90 Derajat Celsius Dia Kata Kinyen Bagus Akan Menguat Kankernya Meningkat Menjadi 10 Kali Lipat Kavein Akan Dikat Sama Tanin Sehingga Kavein Itu Tidak Merusak Tubuh Beda Ketika Dia Direbus Dengan Rebusan Panas Kata Kine Dengan Maka Pecah Kemudian Katekin Dapat Membahayakan Jantung Jadi Ketika Seseorang Minum Teh Jangan Minum Teh Itu Ada Kavein Kalau Kopi 2 Gelas Teh 10 Gelas Kavein Itu Kan Kalau Kita Tidak Bisa Masak Dengan 80 Sampai 90 Derajat Celsius Teh Satu Sendok Teh Diseduh Dengan Air 80 Sampai 90 Derajat Celsius Kemudian Diaduk Biarkan Selama 5 Menit Disaring Maka Itu Menjadi Ombat Kemudian Juga Tidak Memakan Makan Yang Disimpan Yang Dapat Dihangatkan Besok Ini Kerjaan Kita Jaman Dahulu Kalau Nasi Kenduri Kemudian Sisa Kemudian Digoreng Paginya Buat Dihangatkan Besok Oh Yang Gak Bisa Dihangatkan Kan Cuman Bayem Kalau Yang Lainnya Kan Boleh Kata Siapa Kalau Jenisnya Dari Tanaman Maka Tidak Kecuali Dari Daging Itu Masih Bisa Tapi Kalau Dari Tanaman Tidak Tidak Bisa Buk Keras Gimana Kalau Begitu Masakan Yang Malam Ini Kasihkan Tetangga Kan Ternyata Ternyata Kecuali Hidup Kita Di Hutan Sendirian Atau Zaman Dahulu Gak Ada Makanan Kita Kurang Gizi Ya kan Mau Dikasihkan Orang Besok Gak Makan Apa Ya Sudahlah Gak Apa Silahkan Itu Namanya Kondisi Tetapi Sekarang Banyak Nasi Kenapa Kita Harus Makan Makan Yang Dihangatkan Di besok Harinya Itu Tidak Boleh Ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berbagi Kenapa Makanan Tersebut Kalau Dihangatkan Sudah Tidak Mengandung Isi Padahal Kita Makan Itu Agar Tegak Tulang Kungung Kita Artinya Menjadi Sumsum Padahal Proses Untuk Menjadi Sumsum Makanan Masuk Kelambung Kemudian Diore Oleh Panasnya Jantung Kemudian Setelah Terore Makanan Turun Ke Limpa Menjadi Sari Pati Makanan Sebagian Turun Khusus Kecil Menjadi Ampas Makanya Orang Dulu Mengatakan Usus Penjabat Menerima Hadiah Karena Dia Menerima Ampas Dari Lambung Kemudian Dipecah Menjadi Dua Ampas Cair Dikeluarkan Melalui Ikan Dung Kemi Buang Air Kecil Dan Ampas Padat Yang Diturunkan Khusus Besar Menjadi Buang Air Besar Sementara Sari Pati Makanannya Yang Ada Dilipah Kemudian Disebar Sebagian Dinaikkan Ke Paru Paru Kemudian Oleh Paru Diure Menjadi Darah Kemudian Diserap Disimpan Di Dalam Hati Cairan Yang Udah Tersebut Diserap Kemudian Disimpan Di Dalam Hati Dan Inti Dari Cairan Cairan Yang Paling Nutfah Kemudian Disimpan Di Tulang Sulbi Kemudian Sebagian Digunakan Menjadi Sumsum Untuk Mengokokan Tulang Agar Kita Bisa Berdiri Agar Carung Tulang Kita Kuat Dan Sebagian Digunakan Menjadi Sperma Agar Kemudian Bisa Untuk Membuahi Sel telur Yang ada Pada Istri Kita Kemudian Menjadi Anak Pinak Kemudian Meneruskan Generasi Kita Maka Kalau Makanan Makan Tidak Mengadung Nutrisi Apakah Dia Akan Menjadi Darah Jawabannya Tidak Apakah Dia Akan Menjadi Saripati Makanan Jawabannya Tidak Apakah Dia Akan Menjadi Nutfah Jawabannya Tidak Terus Akan Jadi Ampas Nanti Dibuang Besoknya Lagi Kalau Jadi Ampas Dibuang Besoknya Lagi Sementara Dia Dimakan Di Pagi Hari Dan Disimpan Besok Lagi Baru Dibuang Gimana Udah Daripada Busuk Di Luar Kan Itu Katanya Basi Di Luar Mending Basi Di Dalam Kalau Basi Di Dalam Akibatnya Lama Kelamaan Lambung Kita Yang Tidak Buat Tempat Menyimpan Barang Barang Basi Makanya Akhirnya Ketika Lama Kelamaan Akhirnya Keluar Bawang Mulut Setelah Bawa mulut Gak pede Kemudian Berubah Penyakitnya Apa Bawa mulut Bagaimana Gak Bawa mulut Orang Sampah Yang Disimpan Ya Itu Kan Dulu Sekarang Enggak Ya Alhamdulillah Sekarang Kalau Masih Sampah Saja Yang Kita Tumpuk Ujung Ujung Bau Juga Kalau Jadi Bawa mulut Jadi Sampah Kemudian Bawa mulut Itu Sudah Masih Mending Mending Kalau Dia Kemudian Sampai Terkena Angin Dari Luar Akan Bisa Menjadi Benjolan Kalau Dia Di Usus Besar Benjolan Menjadi Kanker Usus Besar Ya Apa Enggak Repot Lagi Maka Itu Lebih Repot Dan Ini Hanya Akan Memenuh Menuh Labung Penuh Nafsu Makanya Berkurang Maka Kalau Tidak Terpaksa Tidaknya Ditinggalkan Dan Semua Makanan Ini Sangat Berbahaya Dan Dapat Mengakibatkan Sakit Sehingga Melukai Tubuh Dan Tubuh Tidak Seimbang Apa Sih Sakit Kenapa Makanan Bisa Menyebabkan Orang Menjadi Sakit Kata Alafid Menyebutkan Bahwasannya Sakit Adalah Keluarnya Tubuh Dari Keseimbangan Baik Dia Cenderung Kepada Haroro Panas Cenderung Kepada Panas Atau Cenderung Kepada Burudah Dingin Jadi Deskripsi Sakit Itu Mudah Simple Keluarnya Tubuh Dari Keseimbangan Baik Dia Cenderung Kepada Panas Atau Cenderung Kepada Dingin Jadi Seseorang Yang Terlalu Dingin Kalau Dingin Berarti Gak Apa Padahal Laki Kalau Seseorang Itu Dingin Padahal Laki Itu Tidak Memiliki Gairah Hidup Badan Lemes Letih Kenapa Dingin Tidak Ada Gairah Tidak Ada Semangat Perhubungan Seksual Tidak Ada Pada Wanita Free Jean Gak Bergerak Itu Piring Masih Banyak Yang kotor Nanti Judulnya Nanti Dingin Enggan Untuk Bergerak Logikanya Bagaimana Coba aja Kalau hujan Begini Orang Yang Di Dalam Rumah Lebih Banyak Di Di Luar Rumah Kalau hujan Mereka Enggan Untuk Keluar Betul Dingin Itu Menyebabkan Seseorang Menjadi Kumpul Sebagaimana Perkatan Mereka Bahasanya Panas Jantung Ketika Masuk Kedalam Tubuh Kedalam Lambuh Makan Permukaan Jadi Dingin Orang Itu Akan Berselimut Enggan Untuk Keluar Sementara Dalam Keadaan Panas Seorang Akan Berpencar Berarti Dingin Akan Mengakibatkan Penumpukan Makanan Dan Panas Akan Mengakibatkan Peradangan Peradangan Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Tidak Memakan Makan Sudah Basi Asin Dan Kecut Kadang-kadang Orang Ini Masih Baru Asam Belum Basi Baru Asam Belum Belum Basi Maka Hal ini Akan Mengakibatkan Penyakit Penyakit Di Kemudian Hari Yang seharusnya Orang itu Memakan Makanan Dengan Baik Kemudian Dia Tidak Mendapatkan Kebaikan Dari Sisi Makanan Tersebut Artinya Capek-capek Kita Memasak Makanan Kemudian Kita Menggunakan Bagaimana Agar Makanan Itu Bisa Digunakan Untuk Menyiharkan Tubuh Kita Anak-anak Kita Dikarenakan Suatu Hal Maka Makanan Tersebut Tidak Memiliki Dampak Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Padahal Makanan Tersebut Banyak Memiliki Keutamaan Kalau kita Mampu Mengolah Dengan Benar Kalau kita Mampu Memanaj Makan Minum Dengan Benar Makan Makanan Tersebut Mampu Bisa Digunakan Sebagai Obat Bagi Kita Kita Menjaga Menjaga Kesehatan Tubuh Menjaga Osteoporosis Pada Wanita Menjaga Kesehatan Mata Menormalkan Tekanan Darah Bagi Yang Darah Rendah Maka Dia Akan Naik Bagi Darah Tinggi Maka Dia Turun Artinya Menormalkan Darah Bahkan Mengobati Sakit Kuning Ya Artinya Kalau kita Memiliki Ilmu Maka Makanan Tersebut Bermanfaat Buat Kesehatan Kita Maka Wajar Ketika Al-Afid Ibn Ajar Al-Asqolani Di Al-Tibu Nabi Mengatakan Yang dimaksud Dengan Allah turunkan Penyakit Dan Allah turunkan Obatnya Nuzul Disini Artinya Ilmu Turun Obat Artinya Turun Ilmu Terkadang Kita Merusak Masakan Tersebut Makanan Tersebut Kita Rusak Tapi Kita Tidak Paham Dan Bukan Salah Kita Maka Ketika Ada Pertanyaan Terjadi Suatu Ketika Ya Ini Di Tahun 720 Sebelum Masehi Ada Seorang Murid Bertanya Kepada Gurunya Disebutkan Di dalam Buku kuno Mereka Bertanya Wai Guruku Saya Lihat Kebanyakan Orang Hidup Di Zaman Dahulu Mereka Itu Masih Serasa Muda Masih Semangat Masih Segar Bugar Padahal Usia Mereka Sudah 100 Tahun Lebih Akan Tetapi Orang Hari Ini Saya Lihat Mereka Tua Rentah Padahal Usia Mereka Baru 50 Tahun Pertanya 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 Kata Muridnya Pertanya Apakah Alam Lingkungan Ini Sudah Tidak Lagi Bersahabat Dengan Manusia Dulu Alam Itu Temenan Sama Usia Sekarang Tidak Tidak Teman Lagi Memang Begitu Alam Sudah Tidak Berteman Lagi Dengan Kita Tidak Berteman Lagi Kita Dilempar Dari Tanahnya Ini Kita Dilempar Dari Sana Kita Jatuh Ke Pohon Pohonnya Lempar Lagi Alam Tidak Teman Jangan Disini Saya Tidak Teman Apakah Alam Tidak Berteman Lagi Bersahabat Lagi Dengan Kita Sehingga Terjadi Kejadian Seperti Ini Sementara Dulu Berteman Atau Dikarenakan Orang Hari Ini Meninggalkan Pola Hidup Yang Baik Mereka Mengabaikan Pola Hidup Gampang Kalau Sakit Berobat Sakit Kepala Kewarung Beli Obat Hilang Apakah Karena Demikian Kemudian Dijawab oleh Gurunya Orang Orang Zaman Dahulu Katanya Mereka Pandai Menjaga Kesehatan Mereka Orang Orang Zaman Dahulu Itu Hidup Harmonis Dengan Alam Disini Saya akan Kalimat Ini Saya akan Menyalahkan Yang Salah Siapa Pengobat Kok Bisa Iya Dari mana Kalimatnya Dia berkata Gurunya berkata Orang dulu Masyarakat Zaman dahulu Itu hidup Harmonis Dengan Alam Dari mana Masyarakat Bisa harmonis Dengan Alam Mereka hidup Tidak Ceroboh Dan mereka Harmonis Dengan Alam Bagaimana Masyarakat Tahu Hidup Harmonis Dengan Alam Siapa Yang Ngajari Para Pengobat Akan Tetapi Para Pengobat Hari ini Tidak Mengajarkan Lagi Para Pengobat Ketika Berinteraksi Dengan Pasien Kemudian Pasien Datang Sakitnya Bapak Sakit Kepala Kasih Obat Silahkan Makan Selesai Maka Kan Jadi Langganan Minggu Depan Sakit Kepala Lagi Datang Lagi Bulan Depan Sakit Kepala Lagi Datang Lagi Gak Akan Kunjung Selesai Maka Siapa Yang Salah Pengobat Maka Seorang Pengobat Terus Memberikan Penyuluhan Bagaimana Makan Yang Benar Bagaimana Bersikap Dengan Lingkungan Yang Benar Ini Kesalahan Kekeliruan Ada Pada Pengobat Dimana Para Pengobat Dahulu Mengadakan Penyuluhan Penyuluhan Mereka Mengajarkan Bagaimana Pola Hidup Sehat Bagaimana Mereka Berinteraksi Dengan Lingkungan Itu Orang Juh Demikian Selalu Dipandu Para Pengobat Sementara Pengobat Hari Ini Ketika Datang Maka Pengobat Itu Kebanyakan Jualan Obat Orang Yang Datang Kemudian Dilas Obat Padahal Cata Leman Menyebutkan Yang Namanya Pengobat Yang Namanya Pengobat Adalah Orang Yang Tidak Berambisi Memberikan Obat Jadi Kalau Berambisi Memberikan Obat Namanya Penjual Obat Seorang Pengobat Orang Yang Tidak Berambisi Memberikan Obat Dan Manakala Ada Orang Yang Sakit Maka Berikan Dia Makanan Untuk Obat Dan Kalau Tidak Mampu Makanan Tersebut Mengusir Obat Menggunakan Obat Yang Tunggal Satu Satu Bukan Formulasi Kalau Sekiranya Itu pun Tidak Barulah Kemudian Dibikin Obat Formulasi Dan Maka Ketahuilah Obat Formulasi Itu Bukan Tata Cara Atau Pengobatan Yang Diajarkan Oleh Nabi Dan Para Sahabat Rindan Allah Alhamdulillah Ilmu Meracek Obat Yang Namanya Akurbazin Adalah Ilmu Yang Dikenal Di Kalangan Tionghoa Di Kalangan India Orang India Atau Orang-orang Perkotaan Dimana Mereka Makannya Campur Aduk Gado Gado Makannya Itu Apa Menunya Itu Banyak Bervariasi Makannya Bervariasi Kemudian Ketika Sakit Komplikasi Maka Obatnya Formulasi Ya kan Tapi Kalau Makannya Tunggal Sakitnya Tunggal Obatnya Tunggal Kan Begitu Dan Ilmu Kaya Meliozia Orang Yang Demikian Itu Adalah Orang-orang Perkotaan Orang-orang Yunani Dan Romani Orang kafir Maksudnya Yang disebut Kelihatan Nabi S.A.W. Bahasanya Komuslimin Makan Dengan Satu Usus Dan Orang Kafir Makan Dengan Tujuh Usus Ya Jadi ketiga Makan Hanya Ya kan Sampai-sampai Ada Alimu Menyebutkan Perkatan Ulam Salaf Yang Mengatakan Ketika Ada Orang Yang Meninggal Dunia Anaknya Seorang Bapak Dikabari Anaknya Meninggal Dunia Kemudian Dikatakan Apakah Dia Meninggal Dunia Sehabis Makan Kekenyangan Jamannya Tidak Ketahuilah Kalau Dia Meninggal Dikarenakan Makan Kekenyangan Saya Tidak Mau Menyulatinya Alimu Menyebutkan Perkatan Luqmanul Hakim Kepada Anaknya Luqmanul Maka Janganlah Kalian Makan Sampai Kenyang Sekiranya Suap Lagi Kamu Kenyang Kemudian Masih Ada Sisa Maka Sisanya Lebih Baik Diberikan Kepada Anjing Daripada Kamu Makan Kemudian Kamu Kenyang Artinya Bagaimana Cukuplah Seseorang Disebut Makan Makan Berlebih Kalau Dia Kenyang Israf Itu Kalau Dia Kenyang Dalam Sisi Agama Haram Artinya Yang Dimaksud Dengan Israf Adalah Yang Haram Sebagian Disebutkan Oleh Senasir Asyadi Yang Dimaksud Berlebih Disini Adalah Makan Makan Yang Haram Dan Para Ulama Lain Menyebutkan Yang Dimaksud Berlebih Disini Cukuplah Seseorang Makan Kenyang Itu Dianggap Sebagai Lebih Disebutkan Pula Imam Ahmad Bin Hambal Dalam Kitab Zuhud Ibn Rajab Al-Hambali Di Jamil Ulum Wal-Hikam Hadis Yang Ke-48 Terus Dilengkapi Menjadi 50 Hadis Yang Ke-48 Bahas Panjang Lebar Tentang Masalah Kenyang Dan Menyebutkan Salah Satu Di Antara Pintu Masuk Syaiton Adalah Kenyang Dengan Makan Makan Yang Halam Kalau Haram Jelas Kita Tinggalkan Tapi Kenyang Dengan Makan Makan Yang Halam Jadi Kalau Begitu Akhirnya Kita Introveksi Diri Menghisap Diri Sampai Kebelakang Kayaknya Kapan Saya Makan Yang Kenyang Kenapa Demikian Karena Tujuan Makan Adalah Untuk Menegakkan Tulang Punggung Kita Kalau Kita Tidak Mampu Makan Hanya Menegakkan Tulang Punggung Kita Kalau Ingin Lebih Banyak Lagi Maka Ingat Makan Itu Sukuplah Di Perut Sepertiga Buat Makan Sepertiga Buat Minuman Sepertiganya Buat Amin Udara Lah Kalau Kita Makan Kenyang Penuh Nah Yang Dua Per Tiga Kau Disi Kemana Enggak Nanti Perut Itu Kan Melar Memuai Kasih Air Lagi Juga Gap Apa Terus Angin Ya Kalau Nyesek Nanti Jalan Jalan Dulu Bilir Mudik Kanan Kiri Kanan Kiri Kan Lama Turun Lagi Kan Begitu Ya Kemudian Maunya Sehat Ya kan Kalau Muslimin Kan Begitu Kalau Bisa Sehat Ini Tuh Sementara Makanya Berantakan Cita 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 Mulia Hidup Sehat Cita Cita Mulia Jasmani Ataupun Rohani Sehat Semua Tetap Ketika Kita Tidak Menempuh Sebabnya Akan Susah Untuk Mendapatkan Yang demikian Itu Ya kan Mau ditaruh Dimana Minuman Mau ditaruh Dimana Udara Kalau kita Makan Sampai Penuh Padahal Kita Tidak Mendapat Orang Yang Makan Berhenti Sebelum Kenyang Tidak Ada Orang Yang Berpolemik Artinya Loh Kalau Makan Belum Kenyang Terus Kalau Lapar Lagi Kita Makan Lagi Artinya Makan Belum Kenyang Itu Kan Makan Hanya Menghilangkan Rasa Lapar Apakah Ketika Lapar Hilang Itu Berarti Kenyang Ya kan Hari ini Misalkan Saya Tidak Lapar Apakah Saya Kenyang Enggak Harus Bisa Membedakan Yang Namanya Lapar Itu Gimana Pernah Enggak Orang Merasain Rasa Lapar Kan Waduh Pengen Makan Lapar Kan Gitu Kan Ada Nah Setelah Makan Sesuap Dua Suap Kan Sudah Cukup Biasanya Ini Keterusan Terus Sampai Eh Eh Kan Ya Itu Sudah Kelebihan Kelebihan Demikian Bisa Dilihat Di Tafsir Al-Qurtubi Yang namanya Bertahak Itu disebut Membawakan Dalil Ketika Nabi Menegur Sahabat Yang Makan Sampai Bertahak Bukan Minum Ya Makan Kalau Demikian Bagaimana Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Makan Makan Tersebut Sementara Banyak Larangan Bukan Banyak Larangan Dan Dari Dulu Yang Namanya Manusia Itu Paling Badung Dengan Makan Paling Badung Contohnya Apa Jangan Bani Israel Ketika Allah Memberikan Makanan Kepada Bani Israel Mana Wasalluah Kemudian Bani Israel Mau Protes Mereka Saya Tidak Betah Dengan Makanan Yang Satu Macam Saja Tidak 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 Pengen Makan Sayur Mayurnya Bawang Putihnya Kacang Adasnya Itu Manusia Diberikan Satu Makanan Satu Macam Makanan Mana Salwa Itu Daging Serupa Bulung Kuyuh Ini Makanan Yang Utama Makanan Yang Baik Dan Bagus Memberikan Nilai Kesehatan Bagi Tubuh Kemudian Mereka Meminta Yang Lebih Ini Karakter Manusia Coba Aja Kita Baru Bingung Kita Bingung Apa Saja Yang Mau Kita Ambil Jadi Bukan Bingung Ini Kok Gak Ada Laut Ini 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 Gitu Gitu Seng Kampung Ayam Telur Kan Begitu Udah Pak Penduk Tempe Tahu Jangan Lupa Ini Makan Apa Mau Kenduri Kalau Kepadang Hidangkan Wah Banyak Banyak Itu Semeja Kalau Hidangkan Semeja Mungkin Enggak Mengambil Cuman Satu Sudahlah Saya Ngambil Cuman Kakap Kepala Kakap Saja Mantau Kepala Kakap Ya Enggak Ngelirik Daun Singkong Kayaknya Mantap Juga Kalau Dikasih Daun Singkong Ambil Uh Dicicipin Kurang Mantap Kalau Enggak Pake Sambal Hijau Ambil Sambal Hijau Lirik Lagi Kok Ada Sambal Goreng Udang Kayaknya Ini Kayaknya Gimana Gitu Ambil Lagi Barung Padang Itu Kalau Ngasih Sedikit Kita Makan Kayaknya Laungnya Masih Banyak Bang Satu Lagi Dateng Lagi Seporsi Lama Lama Perutnya Kayak Karet Lengbung Lagi Satu Porsi Begitu Satu Porsi Lagi Masih Banyak Lauk Ganti Lauk Tadi Kepala Kekap 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 Ayam Bakar Habis Akhirnya Sekali Makan Semua Dibabat Semua Dan itu Bukan Kenyan Lagi Kekenyangan Kemudian Nyender Di Kursi Puas Nyender Di kursi Kemudian Puas Kemudian Teh manis Panasnya Diminum Ditekan Biar Masuk Semua Tahapnya Bertubi Bertalu Talu Kenyan Kemudian Baru pulang Tidur Mantap Ya kan Saya akan Kita tidak Mengingat Perkatan Emil Josie Pintu Masuknya Saya Pan Adalah Makan Kekenyangan Kita Nggak Enggak Seolahnya Kalau Enggak Seru Enggak Puas Kepuasa Itu Demikian Soalnya Dulu pada Waktu Zaman Penjajahan Saya Lapar Emang Tahu Zaman Penjajahan Kan Begitu Kalau Zaman Dulu Penjajahan Makan Itu Kurang Alhamdulillah Sekarang Makan Banyak Kita Makan Aja Abisin Aja Semua Penderitaan Cukuplah Bagi Orang Tua Orang Tua Kita Kan Kata Orang Tua Walaupun Bapak Menderita Yang Penting Kalian Bahagia Ini kan Berarti Saat Kita Bahagia Biarlah Orang Tua Kita Makan Sedikit Yang Mending Kita Makan Banyak Ini Doa Orang Tua Terkobul Ini Bukan Doa Orang Tua Terkobul Tanya Aja Makan Kemudian Diambil Semua Jadi Pola Makan Bagaimana Yang Benar Sepertiga Buat Makanan Sepertiga Buat Air Sepertiga Buat Udara Ingat Perut Antum Itu Bukan Karet Yang Kemudian Nanti Kalau Dipaksain Juga Lama Lama Muat Sekarang Satu Piring Plus Satu Swap Besoknya Satu Piring Plus Dua Swap Besoknya Lagi Satu Piring Tiga Swap Satu Piring Plus Setengah 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 Setelah Habis Kayaknya Masih Lagi Satu Lagi Dua Setengah Menyum Masa 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 Muda Itu Masa Masa Muda SMP Begitu Makanya Masih Kemaruk Istilah Kuat Ya Jadi Nambahnya Karena Malu Nambahnya Setengah Habis Setengah Setengah Terengah 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 Penutupan Terengah Enak Setengah Lagi Satu Ini Apa-apaan Nambah Setengah Setengah Satu Kenapa Tiga Tiga Bisa Pernah Melihat Orang Yang Besar Padahnya Sekali Pesan Dia Pesan Bubur Ayam Tiga Mangkok Dijajar Makan Jadi Sekali Pesan Tiga Dihidangkan Ya Allah Padahal Belum Tentu Muat Tapi Ini Muat Memang Karena Kebiasaan Makan Makan Yang Demikian Orang Tiyam Gak Apa-apa Dia Makan Tujuh Usus Kita Makan Satu Usus Kalau Kita Sama Dengan Dia Gak Muat Kau muslim Itu Tidak Demikian Kita Makan Secukupnya Agar Besok Bisa Bangun Bangun Yang Tidak Malas Bisa Beribadah Kudah Allah Subhanahu Tala Ya Kan Kalau Makan Sudah Kenyang Biasanya Coba Makan Sebelum Isya Misalkan Kemudian Kekenyangan Kayak Orang Buka Puasa Yaitu Kanyender Akhirnya Sebentar Dulu Kekenyangan Udah Komat Pun Nanti Gak 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 Saya Isya Lama Kelamaan Iman Witir Oh Yaudah Saya Witir Di rumah Saja Udur Udur Apa Doanya Ya Allah Turunkan Hujan Biar Saya Salah Di rumah Ya Allah Ini orang Gimana Dikasih Gak Hujan Dari Salat Berjamaat Yang Datang Orang Tua Kenapa Karena dia Makanya Gak Banyak Minum Yang Mudah Mudah Biar 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 Mau Menghadiri Salat Salat Isya Lari Terawah Nanti Makan Bakso Mie Habis Kalau Enggak Satu Bulan Bisa Enggak Makan Mie Kalau Enggak Makan Mie Kenapa Dosa Enggak Atau Antum Tersiksa Kena Denda Kena Enggak Enggak Gak 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 Sementara Antum Jarang Mengosongkan Perut Tapi Lebih Sering Mengisi Perut Maka Haris 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 Seorang Pengobat Yang Hidup Di Jaman Nabi Sallallahu Alayhi Salam Beliau Mengatakan Bahwasannya Perut Merupakan Rumahnya Penyakit Dan Al-Himyah Adalah Obatnya Artinya Kalau Kebanyakan Makan Itu Jadi Penyakit Obatnya Adalah Menahan Diri Jangan Terlalu Nafsu Di dalam Memasukkan Makanan Nafsu Di dalam Memasukkan Makanan Mengakibatkan Sakit Ini perkataan Haris Bin Kalada Ini Tidak Dibantah Artinya Itu Beredar Di Jaman Nabi Sallallahu Sampai Ada orang Yang mengira Itu hadis Itu Bukan Itu perkataan Haris Bin Kalada Seorang Taubib Arab Di jaman Nabi Sallallahu Karena Sering Beberapa Sahabat Yang direkomendasikan Untuk Berobat Kepada Haris Bin Kalada Makanya Perkataan Haris Bin Kalada Yang Tidak Dinafikan Itu Sampai Sampai Ada orang Yang beranggapan Itu Sebuah Hadis Padahal Bukan Ini Makanan Artinya Sehat Itu Dari Makanan Dan Sakit Itu Dari Makanan Bahkan Al-Alimen Mengatakan Tugas Seorang Pengobat Itu Tiga Tugas Pengobat Itu Cuma Tiga Yang Pertama Bagaimana Seorang Pengobat Itu Menjaga Agar Makanan Tidak Menumpuk Nasihati Masyarakat Beri penyuluan Agar Makanan Tidak Menumpuk Itu Tugas Yang Pertama Yang Kedua Menjaga Agar Energi Vital Atau Haroro Yang ada Di Pada Jantung Atau Panas Panas Yang ada Pada Jantung Itu Tidak Menghabisi Makanan Semuanya Sehingga Kita Kehabisan Makanan Dan Yang Ketiga Adalah Menjaga Keseimbangan Keduanya Barang Siapa Yang Mampu Menjaga Dua Keseimbangan Ini Maka Dia Akan Menikmati Hidupnya Dengan Usia Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Keadaan Sehat Dan Segar Bugar Tapi Kata Melanjutkan Akan Tetapi Tidak Mungkin Untuk Orang Di Jaman Ini Di Negeri Ini Di Bumi Ini Gak Mungkin Ini Ibn Kuih Malyudziah Yang berkata Di Jaman Beliau Rahimah Allah Wta'ala Jaman Belum Ada Asap Kenal Pot Belum Ada Ada Asap Kenal Pot Gak Ada Tetapi Menjaga Kesimbangan Pada Waktu Itu Gak Mungkin Belum Ada Warung Padang Belum Ada Warpak Belum Belum Ada Bakso Solo Belum Ya Belum Ada Coklat Batangan Belum Belum Ada Minuman Soft Drink Belum Itu Saja Beliau Sudah Mengatakan Demikian Bagaimana Kalau Beliau Hidup Di Jaman Ini Lebih Lebih Sangat Tidak Mungkin Lagi Ya Menjaga Bukan Maksud Saya Menjaga Kesimbangan Tersebut Agar Orang Itu Hidup Abadi Awet Panjang Umur Dikarenakan Sebab Kematian Adalah Terpisah Antara Haroro Dan Rutubah Habisnya Rutubah Kemudian Haroro Padang Orang Tersebut Baru Meninggal Itu Demikian Dilesebutkan Ini Dikatakan Bukan Cuma Dilesebutkan Alimam Asyut Dalam Dan Disebutkan Pula Oleh Ibn Mufli Alhambali Dalam Adab Syariah Beliau Menyebutkan Demikian Meninggal Adalah Terpisahnya Antara Haroro Dan Rutubah Antara Makanan Saripati Makanan Dengan Energi Vital Pales Dari Jantung Yang Mencerna Makanan Terpisah Mati Ya Akan Tetapi Bukan Berarti Kita Kemudian Ya Sudah Bukan Jujur Bukan Begitu Kalau Begitu Ngapain Memberikan Ajuran Kepada Kita Memberikan Motivasi Kepada Kita Agar Kita Bersungguh Di Dalam Menjaga Makanan Bahkan Bukan Mengatakan Sesungguhnya Makanan Itu Berubah Tabiat Seseorang Terkadang Orang Itu Gayanya Kan Berbeda Orang Mana Yang Memang Kasaran Oh Orang Daerah Sini Pantas Apa Saja Dimakan Kambing Kota Juga Dimakan Ya Begitulah Kalau Ngomong Menyalak Seperti itu Seperti yang Dimakan Kan Begitu Kadang Kita Maka Orang Jawa Bila Kalau Monika Lihat Bobot Bibit Bebet Wirogo Wirogo Wirupo Wiromo Kan Gitu Orang Jawa Asal Asil Usal Kan Gitu Wirogo Badannya Raganya Pengaduk Kata Orang Jawa Postur Tubuh Kata Orang Kita Kalau Bahasa Indonesia Postur Tubuh Yang Lihat Bagus Mantap Kalau Pendangan Orang Jawa Rumpak Wajahnya Memang Gak Bikin Malu Wiromo Itu Tata Krama Dari Mana Tata Kramanya Bagus Dan Tabiat Itu Dipengaruhi Oleh Makanan Makanya Orang Keraton Kan Kalau Makan Dikit Dikit Namanya Wiromo Ini Pakai Tata Krama Agar Makan Makan Yang Demikian Agar Mereka Memunculkan Perang Yang Halus Padahal Bukan Gitu Amat Walaupun Gelemat Gelemat Tapi Lima Piring Ya Sama Aja Kan Saya Memakan Itu Gak Cepat Cepat Sesuap Sesuap Ya sesuap Sesuap Masa Lima Sesuap Kan Gak Mungkin Ya makannya Sesuap Sesuap Tapi Gak Begitu Yang Dimaksud Bukan Begitu Akan Tetapi Menyesiakan Sepertiga Buat Minuman Dan Menyesiakan Sepertiga Buat Udara Pelan Pelan Tetapi Banyak Tetap Ya kan Makanya Wajar Ketika Kalau kita Lihat Ada Raja Mataram Yang kemudian Berkhianat Melawan Penjajah Belanda Ini Sultan Haji Dikarenakan Mereka Terlebih dahulu Memberikan Makanan Dikirimi Makanan Dulu Suruh Makan Rotinya Belanda Kalau sudah Makan Rotinya Belanda Itu Berkhianat Kacung Kacung Kampret Itu Centeng Centeng Belanda Itu Karena Makan Rotinya Belanda Dikasih Makannya Dulu Tabiatnya Berubah Gak Tau Isinya Apa Rotinya Kalau Makan Berubah Dia Berubah Tabiatnya Ya Tabiatnya Berubah Ayub Menyebutkan Makanan Bisa Berubah Tabiat Jadi Lihatlah Makanannya Bagaimana Agar Untuk Menghaluskan Perang Kita Kalau Tujuan Hidup Kita Makanan Tujuan Hidup Kita Dalam Makanan Maka Kita Meninggal Dengan Makanan Itu Tujuan Hidup Manusia Itu Bukan Makanan Kalau Ditanya Coba Anda Tujuan Hidup Ini Cuma Selingan Saja Selingan Tapi Jadi Utama Coba Datang Ke rumah Bu Lauknya Ada 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 Apa Tempe Goreng Ada Sambel Lauknya Ya Itu Kalau Tujuan Harusnya Dimakan Kalau Bukan Tujuan Utama Dimakan Nabi Sallallahu Selama Adanya Garam Dimakan Sebaik Baik Lauk Adalah Garam Kalau Kita Enggak Yaudulah Saya Tak Makan Di Luar Kan Gitu Buat Anak Anak Saja Biar Cepat Gede Saya Tak Makan Di Luar Tempe Lagi Masak Lagi Padahal Orang Yang Kena Kanker Disuruh Banyak Makan Tempe Kedele Yang Dimasak Dengan Tempe Itu Memiliki Manfaat Yang Luar Biasa Kita Kan Gak Mau Maunya Ada Tempe Ada Tahun Padahal Kita Tidak Boleh Makan Makan Yang Ujung Satu Makan Sebenarnya Satu Kedele Tapi Dimasak Dengan Masak Masakan Yang Berbeda Tahu Tahu Saja Tempe Tempe Saja Jangan Tahu Sama Tempe Makan Tahu Boleh Boleh Tahu Tempe Enggak Tahu Boleh Boleh Tempe Boleh Tahu Tempe Enggak Gimana Maksudnya Tempe Tempe Saja Tahu Tahu Saja Saya Tempenya Anda Tahunya Gimana Ini Ada Dua Tempe Tahu Kita Mau Makan Apa Ini Kadang-kadang Kita Enggak Tempe Kasih Kecap Sambelnya Kacang Ini pabrik Kacang Yang dibutuhkan Cuma Kacang Ya Kan Enggak Kita Butuh Kacang Kedele Butuh Nasi Kan Komplet Seharusnya Tapi Tidak Bagi Kita Biasanya Demikian Kenapa Karena Kebiasaan Kita Yang makan Makanan Terlalu Banyak Dan Kita Tidak Tahu Kalau Makanan Terlalu Banyak Itu Hanya Akan Menghambat Perjalanan Kita Ya Kan Dan Semua Sudah Paham Hidup Di Dunia Ini Sementara Orang Jawa Mampir Ngombe Bener Enggak Begitu Orang Makan Sepuasnya Mampir Ngombe Gimana Mampir Minum Enggak Sepuasnya Malah Bukan Cuma Minum Makan Apa Segala Macam Sepuasnya Dan Pola-pola Yang Seperti Ini Ini Yang Tidak Dinasahatkan Oleh Para Pengobat Maka Mereka Kemudian Mereka Hidup Ceroboh Gurunya Mereka Tidak Mendapatkan Perhatian Dari Para Pengobat Mereka Tidak Mendapatkan Anjuran Dari Para Pengobat Bagaimana Pola Hidup Yang Baik Hidup Hidup Harmonis Dengan Alam Itu Mereka Enggak Paham Sehingga Mereka Memaksa Alam Ini Untuk Memenuhi Kebutuhannya Dia Coba Kita Lihat Orang Hari Ini Kalau Bisa Petani Mangga Kalau Bisa Mangga Berbuah Terus Setiap Hari Betul Bagaimana Orang Dulu Ada Musim Semih Musim Menanam Musim Memetik Kalau Sekarang Enggak Adanya Musim Satu Kali Tanam Petik Seumur Hidup Sekarang Di Daerah Jawa Tengah Pekalongan Tegal Pemalang Itu Berbuah Terus Setiap Hari Dipetik Berbunga Bunga Berbuah Kalau Disini Enggak Disini Ada Masanya Berhenti Enggak Ada Disana Enggak Pekalongan Pemalang Tegal Itu Enggak Sehabis Dipetik Dipetik Sudah Sebagian Dia Sudah Berbunga Setelah Selesai Semua Berbunga Kemudian Berbuah Terus Demikian Sampai Mangganya Pohon Pohonnya Itu Kurus Kemudian Pada Pohonnya Kayak Melahirkan Kapok Kasarannya Terus Dia mengeluarkan Kok bisa Disemprot Caranya Jadi mereka Ambil Obat Melon Kemudian Disemprot Pake Obat Melon Kok Tau Ya kan Kalau ada Sesuatu Yang Jangan Kok bisa Mangga Kok bisa Begitu Saya turun Tangan Saya Belah Belah Kerja Dari Ngurusin Mangga Sampai Sortir Sampai Selesai Empat Bulan Saya Di sana Bagaimana Kok bisa Mangga Kok bisa Berbuah Terus Ya Karena Guru saya Dulu Begitu Kalau Kamu Bingung Ada Sesuatu Hal Yang Ini Perjun Ke Sana Empat Bulan Saya Tekuni Disemprot Pake Obat Melon Sehingga Terus Berbuah Orang dahulu Tidak Dia menanam Dengan ikhlas Dan dia menunggu Nanti tinggal Di hari Memetik Dia tidak Memikirkan Bagaimana Nanti Tanaman itu Harus bagus Dan sebagainya Dulu tidak Semprot Tidak ada Pupuk Dan sebagainya Nanti di hari Memetik Mereka Dapatnya Seberapa Mereka Syukuri Orang hari ini Tidak Sudah Pake Pupuk Sudah Pake Ini Sudah Pake Itu Ketika Di Ambil Saya Sawah Satu Hektare Ini Cuma Dapat Ini Masih Banyakan Yang Kemarin Gak Ada Sukurnya Meluh Terus Orang hari ini Tidak Hidup Harmonis Dengan Alam Mereka Menuntut Alam Meladeni Kita Memberikan Apa-apa Yang Kita Inginkan Sementara Kita Tidak Berhatian Dengan Alam Tersebut Tidak Kita Pahami Kalau Semprotan Itu Meracuni Tanaman Akan Meracuni Tanah Tidak Kita Pahami Kalau Pupuk Itu Meracuni Tanah Kemudian Sekarang Ada Padi Organik Dapat Dari Organik Oh Tidak Saya Tanam Padi Tidak Dikasih Pupuk Airnya Bukankah Tetangga Sebelah Airnya Mengalir Kesawah Kita Tetangga Sebelah Suka Semprot Tetangga Sebelah Suka Pupuk Bukankah Sama Saja Bagaimana Bagaimana Sekarang Bisa Organik Bisa Organik Tapi Padinya Ditanam Di pot Baru Organik Padi Saya Di pot Ada 20 Pot Bisa Buat Masak Ketika Dipanen Satu Kintal Enggak Sekilo Boro Sekilo Orang Paling Di pot Saya Udah Menanam Padi Organik Di pot Yang Namanya Di pot Buat Makan Sendiri Tidak Cukup Mas Orang Dulu Hidup Harmonis Dengan Alam Kemudian Orang Dulu Itu Mereka Bekerja Dan Istirahat Mengikuti Ritme Kehidupan Yang Normal Sesuai Dengan Fitronya Artinya Capek Istirahat Orang Hari Ini Tidak Ngetik Kerja Semalaman Sebentar Lagi Ini udah Malam Sebentar Lagi Sebentar Lagi Selesai Kapan Selesainya Gak Ada Selesai Sebelum Kita Ditaruh Di tempat Yang Lebarnya 2 meter Yang Panjangnya 2 meter Kita Tidak Selesai Kerjaan Tidak Selesai Selesai Itu Nanti Masukin Ke tanah Baru Selesai Di Dikubur Baru Selesai Sekarang Saya Mau Kekuburan Rumah Saya Sudah Selesai Pekerjaan Itu Baru Selesai Gak Akan Ada Selesainya Dahulu Gak Ada Sip Sip Sekarang Sip Sip Sudah Jepang Sudah Pergi Belanda Sudah Hengkan Kerja Malam Masih Jalan Terus Padahal Malam Dijadikan Sebagai tempat Untuk Istirahat Buat Kita Sekarang Tidak Siang Dibuat Malam Malam Dibuat Siang Apa Yang Hendak Kita Cari Ketahuilah Ketika kita Makan Malam Hari Bagaimana Kalau kita Makan Jam 12 Malam Atau Jam 11 Malam Dengan Makan Menu Favorit Kita Nasi Goreng Pet Nasi Goreng Sosis Plus Bakso Di Sudah Gak Bagus Antum Makan Malam Hari Ketika Kita Tidur Habis Isa Kita Tidur Panas Jantung Masuk Lambu Dia Memproses Makan Selama 6 Jam Sampai Jam 3 Pagi Ini Jam 12 Baru Tidur Sudah Makan Yang Gak Tahu Apa Yang Dimakan Jam 12 Baru Tidur Bangun Mau Jam Berapa Subuh Habis Salah Subuh Tidur Lagi Habis Riwayat Habis Subuh Tidak Boleh Tidur Kita Disuruh Menggerakkan Badan Kita Kalau Kita Tidur Akan Melemahkan Jantung Kita Akan Melemahkan Limah Dan Lambung Kita Kalau Kita Tidur Kita Mengundang Penyakit Saya Sudah Tidur Silahkan Kamu Serang Saya Dari Arah Manapun Juga Saya Tidak Akan Melawan Kalau Sakit Jangan Ngomong Ada Kalian Yaudah Kalau Begitu Saya Tahan Bagaimana Saranya Agar Waktu Pagi Tidak Tidur Kenapa Pagi Itu Waktu Dimana Ditebarkan Rizki Saya Tidur Kalau Begitu Saya Malam Saja Tidurnya Tidurnya Tidur Habis Asar Ketiduran Kata Para Ulama Tidur Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian Tidur Siang Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Tidur Pagi Itu Dilarang Ya Kenapa Pagi Hari Di saat Reziki Lagi Ditebarkan Dan Kesehatan Itu Lagi Bagus Bagusnya Untuk Kita Nikmati Kemudian Tidur Siang Tidurnya Fitro Tidur Huluk Tidur Akhlak Sesuai Dengan Akhlak Sesuai Dengan Fitro Manusia Sebelum Zuhur Kemudian Yang Terakhir Tidur Sabis Asar Dan Kata Para Ulama Menyebutkan Disebutkan Limul Ibu Koy Menyitir Perkatan Para Ulama Barang Siapa Yang Tidur Sabis Asar Kemudian Dicabut Akalnya Bangun Tidur Kemudian Hilang Akalnya Jangan Salahkan Melainkan Dirinya Sendiri Ya Nggak Boleh Habis Asar Nggak Boleh Tidur Secapek Apapun Nanti Habis Isalah Maka Jangan Bikin Penyakit Sendiri Kemudian Mereka Hidup Tidak Tertekan Jiwa Mereka Bebas Tidak Tertekan Mengabdi Kepada Tuhannya Tidak Setas Tidak Tertekan Tidak Banyak Pikiran Orang Orang Tidak Orang Berpikir Banyak Pikirannya Orang Hari Bukan Besok Makan Apa Kalau Sudah Bisa Makan Besok Membangun Jembatan Yang Dimana Rumah Sudah Punya Kontrakan Sudah 12 Maka Tinggal Yang Belum Punya Jembatan Saya Belum Punya Jembatan Sampai Kapan Kita Bisa Punya Jembatan Nggak Bisa Jadi Hidup Tidak Tertekan Saya Pernah Punya Pasien Yang Datang Ketempat Saya Dia Datang Dia Gagal Ginjang Dan Ketika Saya Periksa Saya Bapak Ini Sebenarnya Penyakitnya Ini Sepele Penyebabnya Karena Bapak Tertekan Melihat Malam Dan Stres Nggak Kuat Ginjalnya Kemudian Dibilang Amu Mama Tau Kerjaan Istri Saya Enggak Kenapa Istri Saya Kerja Di Pertamina Yang Bikin Stres Katanya Karena Istrinya Kerja Di Pertamina Kita Tau Kan Pertamina Gajinya Besar Sementara Saya Itu Karyawan Biasa Dan Saya Bergerak Di Bidang Tender Saya Garap Setelah Garapan Saya Bagus Kemudian Perang Tender Setelah Menang Baru Saya Dapat Bonus Dari Boss Yang Banyak Maka Saya Malam Buat Pagi Pagi Buat Malam Kalau Bisa Nggak Ada Siang Kalau Bisa Nggak Ada Malam Adanya Cuman Siang Saya Garap Terus Bagaimanapun Juga Saya Menang Tender Kalau Tidak Enak Sama Istri Saya Keluar Istri Saya Kayak Semua Akhirnya Dia gagal Ginjal Tidak Sampai Satu Bulan Dia Meninggal Saya Bilang Tidak Butuh Obat Bapak Ini Lepaskan Ketegangannya Lepaskan Stresnya Makan Yang Bagus Dan Benar Selesai Masalah Hingga Akhirnya Meninggal Dia Rupanya Kenapa Stres Punya Istri Kaya Stres Punya Istri Miskin Stres Gimana Itu Orang Dulu Nggak Nggak Stres Nggak Tertekan Punya Istri Kaya Alhamdulillah Punya Istri Miskin Ya Bareng Bareng Alhamdulillah Juga Makan Bareng Enak Enak Bareng Enak Enak Bareng Enak Jangan Sampai Kemudian Saya akan Tunjukkan Kepada Kalian Walaupun Saya Kerjaannya Di bawah Kalian Saya akan Belikan Kalian Nggak 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 Sebuah Resiki Hidup Sementara Orang Hari Ini Kata Gurunya Mengatakan Orang Hari Ini Ceroboh Apa Apa Kecerobohan Orang Yang Pertama Mereka Minum Minuman Keras Layaknya Minum Air Benar Betul Ketika Mereka Minum Minuman Keras Itu Kan Banyak Banyakan Tuh Kan Takranya Bukan Gelas Botol Kerat Maka Maka Hal ini Akan Membuat Jantungnya Bertambah Parah Dan Usus Besarnya Soak Maghrib Yang berapa Kita Cukupkan Yang berapa Sampai Yang berapa Pak 5 menit Lagi Maka Minum Minuman Yang berlebih Seperti Minum Alkohol Bahkan Kata Imam Masyafi Pun Dilarang Ini Tidak Bagus Buat Kita Kemudian Mereka Menghirup Menghirup Asap Rokok Seperti Menghirup Udara Sesegar Kau Udara Kemudian Mereka Berhubungan Sek Secara Bebas Mereka Makan Makan Berlebih Bahkan Mereka Berzina Mereka Membunuh Dirinya Tetapi Mereka Tidak Mengakui Allah Telah Karuniyakan Kesehatan Tetapi Kesehatan Kita Rusak Kita Sendiri Kita Bukan Itu Tapi Kita Makan Makan Yang Berlebih Sebenarnya Dikatakan Imam Masyafi'i Berarti Kuncinya Bagaimana Bagaimana Tata Cara Makan Minum Yang Bagus Makan Jangan Sampai Kenyang Karena Tidak Boleh Berlebih Pagi Siang Ataupun Sore Tidak Boleh Berlebih Boleh Kita Makan Asal Jangan Berlebih Tentunya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Rinci Pagi Pagi Itu Yang Bagus Makan Apa Tapi Ada Anjuran Dari Nabi Sallallahu Sallam Makan Korma Dan Seterusnya Itu Juga Bagus Boleh Kambing Boleh Asal Cukupnya Cukupnya Itu Berapa Satu Ekor Bagi Tiga Kadang Kadang Begitu Orang Berbeda Tapi Kita Tidak Bisa Menyebutkan Cukupnya Satu Piring Dua Piring Tidak Karena Masing Masing Orang Berbeda Sekiranya Satu Sawap Lagi Kenyang Maka Berhentilah Gunakan Tubuh Untuk Bergerak Dan Mengurai Makanan Dan Yang Demikian Akan Dapat Menjaga Pokok seluruh ilmu pengobatan Dalam Wakul Wasubu Latusir Fumakan Minum Lajangan Berlebihan Dan Ini Merupakan Pokok Dari Seluruh Ilmu Pengobatan Kata Para Ulama Salaf Kita Dan Disebutkan Dalam Tafsir Ibnu Kathir Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Satu Pertanyaan Disini Apa Penyebab Sakit Tipes Dan Tipes Ini Gampang Kambung Tipes Ini Disebabkan Karena Lembab Dingin Yang Ada Pada Lampu Maka Seringnya Mengusir Gunakan Obat-obat Yang dapat Mengusir Kelembapan Yang ada Pada Tubuh Akan Tetapi Pada Prinsipnya Kelembapan Itu Ketika Dia Menumpuk Berkumpul Dengan Hawa Energi Vital Hawa Dari Jantung Itu Panas Maka Kemudian Akan Buru Menjadi Panas Maka Tubuh Nya Akan Demang Seringnya Orang Menggunakan Mentimun Dua Kemudian Dikukus Dipers Ambil Airnya Kemudian Diminum Pagi Siang Dan Sore Untuk Perawatan Cukup Satu Kali Sehari Di Siang Hari Demikian Bermanfaat Kekurangan Dari Saya Kebaikan Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamualaikum Rasulillah Wa'ala Alihi Wasshabihi Wa ma'ala Amma Ba'duh Sekalian Kita lanjutkan Pelajaran Kita Kemudian Yang Berikutnya Tadi Kita Telah Menjelaskan Tentang Diskusi Tanya Jawab Tentang Kehidupan Bagaimana Menjaga Kesehatan Tubuh Ya Maka Bagaimana Kita Memakan Makanan Yang Memberikan Kualitas Yang Makanan Tersebut Kemudian Dapat Menegakkan Tulang Punggung Kita Sebagaimana Tujuan Kita Ada Beberapa Para Ahli Disiplin Ilmu Pengobatan Yang Kemudian Menyebutkan Tentang Permasalahan Permasalahan Bagaimana Seseorang Itu Makan Bagaimana Seseorang Itu Minum Ya Kemudian Hidup Berdisiplin Maka Kembali Muri tersebut Bertanya Kepada Gurunya Sebenarnya Ini Buku Buku Jawa Sebenarnya Jawa Pegon Ya Ini Muhammad Ibrahim Seorang Murid Bertanya Kepada Gurunya Dia Menyatakan Energi Vital Atau Haroro Yang Ada Di Dalam Badan Sangat Terat Hubungannya Dengan Energi Haroro Yang Ada Di Dalam Alam Ini Sementara Energi Atau Haroro Yang Ada Dalam Badan Itu Kita Dapatkan Dari Makanan Dan Minuman Bahkan Aliman Menyebutkan Sumber Daripada Haroro Sumber Daripada Energi Vital Adalah Jantung Beliau Sebutkan Dalam Kitabnya Rifta Dar Shaada Dan Jantung Pula Yang Kemudian Mengurai Makanan Jadi Energi Vital Dan Sejak Jaman Dahulu Hingga Sekarang Maka Demikianlah Sistem Keseimbangan Makanan Digurai Menjadi Rutubah Rutubah Berubah Menjadi Energi Energi Kemudian Akan Mengurai Makanan Menjadi Rutubah Dan Seterusnya Demikian Sampai Kemudian Habisnya Rutubah Habisnya Haroro Kemudian Meninggal Orang Tersebut Sejak Demand Dahulu Kala Diketahui Bahwa hidup Ini Rat Kaitannya Dengan Alam Dan Landasan Kehidupan Kita Tergantung Atau Terletak Keseimbangan Antara Rutubah Dan Haror Antara Saripati Makanan Dan Energi Vital Antara Gerak Dan Diam Keseimbangan Dalam Gerak Dan Diam Kita Segalanya Dalam Alam Semesta Ini Entah Bumi Atau Yang Berhubungan Energi Vital Bumi Ini Kemudian Berhubungan Dengan Sembilan Bukaan Tubuh Manusia Sembilan Bukaan Tubuh Manusia Yang Merupakan Tempat Pengluarannya Ampas Apa Sembilan Bukaan Tubuh Dua Mata Hidu Telinga Dugur Dan Kelamin Yang Kemudian Dia Mengeluarkan Ampas Ampas Kotoran Kotoran Dari Makanan Makanan Tersebut Ya Kemudian Kelima Organ Di Dalam Tubuh Jantung Al Kolbu Ini Jantung Kemudian Atihal Walmaidah Ini Limpa Dan Lampu Perut Besar Dan Perut Kecil Kemudian Ria Ini Paru Kemudian Al-Kuliyah Ini Ginjal Kemudian Al-Kabit Ini Hati Lima Organ Dalam Yang Kemudian Lima Organ Ini Pula Dikuatkan Oleh Tubuh Bagaimana Ketika Seorang Ayah Membuahi Sel Telur Yang Ada Pada Rahim Ya Kemudian Di Rahim Itu Kata Lima Lukuim Al-Jawziyah Allah Subhanallah Membentuk Organ Yang pertama Kali Adalah Jantung Jantung Merupakan Organ Yang pertama Kali Diciptakan Allah Subhanallah Kemudian Dari Jantung Haroro Jantung Membentuk Tulang Daging Dan Organ Organ Yang Berhubungan Dengan Dia Maka Barang Siapa Yang Kehidupannya Melanggar Interaksi Ini Melanggar Sistem Ini Maka Hal ini Akan Berbahaya Bagi Tubuh Kita Kalau Orang Yang Tidak Bisa Membuang Ampas Dikarenakan Adanya Sumbatan Sumbatan Dikarenakan Seseorang Tersebut Kebanyakan Makan Ya Sembilan Bukan Sudah Tidak Bisa Mengeluarkan Lagi Makan Makan Sampas Yang Ada Di Dalam Tubuh Makan Ini Akan Melukai Dan Mempengaruhi Tubuh Kita Dan Ini Akan Membahayakan Makan Kesehatan Kehidupan Seseorang Tergantung Kepada Kepatuhan Manusia Di Dalam Mengendalikan Rutubah Dan Haroro Rutubah Yang Lembab Haroro Itu Panas Artinya Saripati Makanan Atau Materi Tubuh Dengan Energi Vital Tubuh Ya Maka Sekiranya Kalau sekiranya Seseorang Kemudian Datang Musim Panas Seseorang Kan Banyak Mengeluarkan Keringat Panas Tubuh Dari Jantung Akan Meningkat Kemudian Akan Keluar Keringat Sekiranya Sekiranya Dia marah Pada saat itu Maka Marahnya Akan Melukai Jantung Dan Langsung Nafasnya Akan Tersengal Dan Kalaupun Panasnya Mengembus Dia akan Melukai Energi Vitalnya Dia Sendiri Sehingga Ketika Panas Jantung Masuk Kedalam Lambung Akan Terjadi Peradangan Di Sana Artinya Terjadinya Radang Lambung Dikarenakan Pola Hidup Kita Pola Makan Kita Ketika Panas Jantung Berlebih Maka Jantung Akan Membakar Lambung Ketika Panas Jantung Berkurang Maka Dia Tidak Akan Mengure Makanan Yang Ada Dalam Lambung Tidak Mampu Kalau Tidak Mampu Mengure Makanan Yang Ada Dalam Lambung Tidak Menjadi Darah Tidak Menjadi Sperma Tidak Menjadi Tenaga Dan Kalau Perlebihan Panas Yang Dari Jantung Masuk Kelambung Akan Terjadi Peradangan Peradangan Sebelit Susah Buang Air Besar Dan Seterusnya Kemudian Dikatakan Bahwasannya Prinsip Umum Untuk Keseimbangan Tersebut Bagaimana Kita Menyeimbangkan Organ Organ Tubuh Kita Maka Tubuh Kita Membutuhkan Makanan Makanan Memiliki Sifat Dan Rasa Yang Sesuai Dengan Yang Kita Butuhkan Oleh Tubuh Kita Sendiri Disebutkan Berasal Dari Makanan Dan Makanan Rasanya Ada Lima Makanan Yang Ada Yang Kita Makan Itu Rasanya Ada Lima Akan Tetapi Kelima Rasa Ini Masing Masing Organ Berbeda Mendapatkannya Ya Kelima Rasa Ini Kemudian Disimpan Di Dalam Masing Organ Ada Rasa Pahit Ada Rasa Manis Ada Rasa Pedas Ada Rasa Asin Kemudian Ada Rasa Asam Jantung Yang Merupakan Sumber Haroro Sumber Panas Maka Jantung Membutuhkan Makanan Yang Rasanya Pahit Untuk Menyimbangkan Dirinya Agar Panas Tidak Membuka Membakan Seluruh Tubuh Dikenakan Dingin Bersifat Pahit Dan Jantung Menguatkan Limpa Seperti yang Saya katakan Tadi Panas Jantung Akan Mengureh Saripati Makanan Yang Ada Maka Manakala Terjadi Kelemahan Pada Lambung Terjadi Kelemahan Pada Lambung Sehingga Lambung Tidak Bisa Mengureh Makanan Apakah Itu Yang Namanya Lemak Dimakan Kemudian Tidak Terureh Ataukah Gula Yang Kemudian Dimakan Tidak Terureh Kemudian Menjadi Naikah Lemak Naik Gulanya Apakah Biasanya Yang Dibutuhkan Makanan Yang Dibunakan Untuk Menguatkan Jantung Dan Jantung Itu Sendiri Yang Kemudian Menguatkan Limpa Dan Lambung Biasanya Seorang Dianjurkan Untuk Makan Makanan Rasa Pahit Bagaimana Seorang Pengebat Kemudian Mersepkan Ketika Seseorang Sakit Kolesterol Katanya Lemaknya Tinggi Kemudian Disuruh Minum Temulawak Temulawak Pahit Seseorang Diabet Dikanakan Kelemahan Limpah Kemudian Diobati Dengan Penguatan Dari Jantung Memakan Makan Rasa Pahit Suruh Makan Mahoni Sambiloto Proto Wali Pasak Bumi Ini Terapi Dengan Rasa Makan Tersebut Dan Kita Ketahui Bersama Jantung Merupakan Organ Yang Seluruh Organ Dimana Jantung Merupakan Organ Yang Menentukan Baik Dan Buruk Tubuh Kita Dari Sisi Jasmani Ataupun Rohani Sambil Disebutkan Kalau Dia Jantung Ini Baik Maka Baik Semua Kalau Jantung Ini Rusak Maka Rusak Semua Dia Adalah Jantung Atau Kolbu Jantung Yang Saya Maksud Adalah Kolbu Yang Saya Maksud Adalah Kolbu Yang Kulub Lat Tif Sudur Kolbu Yang Ada Di Sudur Di Dada Orang Indonesia Terkadang Menterjemahkan Kolbu Dengan Hati Hati Itu Adanya Dimana Di Perut Ya Di Perut Hati Itu Berdampingan Di Perut Ya Hati Itu Di Perut Sementara Kolbu Itu Di Kulub Kulub Tif Sudur Kolbu Itu Adanya Di Dada Kesabaran Keimanan Itu Adanya Mereka Mengelus Dada Kalau Yang dimasuk Dengan Kolbu Adalah Hati Ketika Sabar Dia Megang Sabar Sabar Ini Momen Sabar Lapar Lapar Bukan Sabar Sabar Tapi Sabar Adanya Disini Sabar 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 Disini Dan Begitu Pula Ketika Orang Mengatakan Dari Mana Datangnya Lintah Dari Sawat Turun Kekali Dari Mana Datangnya Cinta Dari Mata Turun Ke Hati Hati Disini Hati Diperut Liver Itu Diperut Kalau Bahasa Inggris Hati Kan Liver Kalau Bahasa Inggris Jantung Heart Heart Disini Tapi Orang Sudah Sudah Kadu Terlanjur Diterjemlakan Hati Soalnya Nanti Pepatahnya Jadi Lucu Dari Mana Datangnya Lintah Dari Sawat Terenggak Dari Mana Datangnya Cinta Dari Mata Turun Ke Jantung Wah Tidak Nyampung Mas Sudahlah Sudah Yang Terlanjur Sudah Yang Dimaksud Kolbu Disitulah Yang Disebut Kalau Allah Subhanahu Tidak Sudur Kolbu Yang Ada Dada Dia Ada Kau Kumberiman Dan Ini Yang Dimaksud Jantung Yang Ada Di Dada Jantung Dan Bukan Hati Dan Dia Membutuhkan Makanan Sangat Sedikit Di Dalam Satu Hari Mungkin Kita Memakan Makan Yang Rasanya Pahit Sangat Sedikit Itu Yang Digunakan Untuk Menguatkan Jantung Untuk Menyimbangkan Jantung Dikarenakan Dia Memompat Darah Dia Membutuhkan Rutubah Dikarenakan Dia Sifatnya Panas Dia Membutuhkan Penyejuk Dan Kata Penyujuk Jantung Itu Selain Rasa Pahit Penyujuk Jantung Itu Dari Dua Lagi Jadi Paru Paru Dan Otak Ada Pun Paru Paru Kata Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Merupakan Tukang Tipas Jantung Kalau Jantung Terlalu Panas Maka Dia Kipasi Adanya Di Kanan Dan Di Kiri Kemudian Menghirup Udara Disebutkan Di Dalam Hadis Yang Diriwayat Dalam Bukhari Riwayat Hasan Dalam Dalam Kitab Adab Adab Mufrot Bahwasannya Nafas Itu Adanya Di Paru Paru Beliau Mengatakan Kasih Sayang Letaknya Di Hati Kebit Empati Simpati Letaknya Di Tihal Limpa Nafas Letaknya Di Riah Paru Dan Akal Itu Letaknya Di Kolbu Ini Yang Berkata Adalah Ali Roti Al-Anhu Ketika Beliau Mengatakan Disifin Kemudian Beliau Mengatakan Kolakal Itu Adanya Di Kolbu Ya Kulubun Ya Kilun Kolbu Yang Berakal Dan Ini Adalah Al-Hajjah Berapa Itu Kulubun Ya Kilun Kolbu Yang Berakal Jadi Yang Berakal Bukan Dimah Di sana Dada kalimat Dimah Otak Tidak ada Ada pun Otak Tugasnya Dalam Menyejukkan Jantung Ini Pendapat Madhab Shafi'iyah Madhab Hambali Madhab Shafi'i Dan Madhab Maliki Dan Ada Beberapa Imam Imam Dari Madhab Hanafi Yang Kemudian Menyebutkan Berpendapat Bahasanya Akal Itu Adanya Di Dimah Di Otak Dan Beberapa Dokter Modern Ada Dua Kelopok Yang Menyebutkan Akal Adanya Di Otak Jadi Kedokteran Modern Pendapat Para Pengikutnya Imam Abu Hanifah Tetapi Abu Hanifah Sendiri Dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi Saya tidak Mengetahui Abu Hanifah Berpendapat Bahasanya Akal Adanya Di Otak Yang Saya Ketahui Adalah Abu Hanifah Berpendapat Akal Adanya Di Kolbu Sebagai Pendapat Tiga Matab Yang Lain Begitupulah Disebutkan Al-Imam Bin Jauzi Dalam Kitabnya Azkiah Beliau Menyebutkan Akal Adanya Di Kolbu Ada pun Otak Fungsinya Untuk Menunjukkan Jantung Dia Menurunkan Cairanya Di otak Untuk Menunjukkan Jantung Jantung Tidak Terlalu Panas Dikarenakan Manusia Makan Pahit Sangat Sedikit Coba Kita Makan Ketika Kita Makan Ada Rasa Pahit Cuma Sedikit Sedikitnya Kita Tidak Berasa Raja Yang Tidak Pernah Istirahat Manusia Tidur Lambung Istirahat Telinga Istirahat Mendengar Matat Istirahat Dari Melihat Limpa Istirahat Dari Transportasi Dan Transformasi Ginjal Istirahat Semua Organ Istirahat Jantung Tidak Pernah Istirahat Coba Bayangkan Kalau Jantung Istirahat Istirahat Pula Kita Selam Tidak Tapi Dia Makan Dengan Makan Yang Paling Sedikit Mengkonsumsi Hanya Makan Yang Rasanya Pahit Dan Itu Sangat Sedikit Coba Sekiranya Demikian Figur Seorang Pemimpin Adalah Dia Bertanggung Jawab Siang Malam Kemudian Dia Tetap Memenuhi Kebutuhan Rakyatnya Kemudian Makannya Sedikit Luar Biasa Kemudian Yang berikutnya Rasa berikutnya Adalah Manis Manis Dibutuhkan oleh Limpa dan Lambung Makanya Ketika Seseorang Seorang Ibu Melahirkan Anaknya Yang pertama Kali Disuruh Dimakan Ditahnik Dimasukkan Adalah Kurma Karena Kurma Rasanya Manis Dan Manis Itu Menguatkan Limpa dan Lambung Maka Buka puasa Lambung Perut Dalam keadaan Kosong Ketika Kita Mau Buka Puasa Tau Goreng Enggak Walaupun Prakteknya Iya 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 Kan Kalau Puasa Tau goreng Sama Estek Yang Dianjurkan Apa Kurma Kenapa Untuk Menguatkan Lambung Berarti Kalau kita Bangun Tidur Kemudian Sarapan Apa yang Pening Bagus Kurma Atau Madu Kenapa Apa Tujuannya Setelah Lambung Dan Limpa Itu Kuat Dengan Rasa Manis Tersebut Maka Dia Akan Menikmati Hari-hari Yang Panjang Dengan Kuat Siangnya Mau Makan Kambing Mau Makan Rendang Itu Kuat Enggak Orang Jakarta Pagi Bangun Tidur Makan Uduh Sama Telur Asin Kasih Taburan Telur Di Atasnya Atau Nggak Nasi Goreng Pedas Asin Lambungnya Dikasih Apa Kemudian Nanti Sakit Siapa Yang Salah Kan Disuruh Nabi Sendiri Kan Kalau Kita Sarapan Korma Artinya Lambung Pagi Hari Butuh Manis Agar Kuat Agar Kalau Kita Memasukkan Makanan Apapalagi Kuat Sudah Keren Tidak Otab Tidak 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 Udak Rasanya Ya Tapi Manis Kan Enak Ya Air Rasanya Manis Kurma Rasanya Manis Bahkan Adi Mama Syafie Ketika Endak Menginap Di Rumah Seseorang Dia mengatakan Sekiranya Di belakang Rumah Tidak Ada Tebu maka saya tidak menginap di rumahmu kenapa? karena gak ada forma yaudah gak apa-apa tebu nah kita enggak kan sarapan gak ada bubur ayam nonton ngopor nasi udu nasi udu gak ada nomor satu nasi goreng terus lambung makan apa? habis itu siangnya dibantai makan gulai tunjang si paginya gak diberi makan siangnya gak diberi makan dan terus antum menuntut rasa bodoh yang penting besok di urai saya gak mau tau sakit lambungnya kata milkoi meliozia sakit itu ada dua macam mada dan kevia materi dan fungsi kalau materinya sakit merembet ke fungsi maka kadang-kadang seseorang ketika sakit lambungnya berubah perangainya dari pria menjadi khawatir cemas ketika anaknya mau sekolah berangkat hati-hati ya sudah dibawa bukunya? sudah bakalnya sudah? sudah akhirnya sudah? sudah sudah melangkah? eh sudah semua? sudah begitu sampai sekolah dia gimana hanya anak saya di jalanan khawatir luar biasa cemas luar biasa suaminya melangkah pun demikian hati-hati pak iya ntar sampai-sampai telepon ya iya khawatirnya berlebihan akhirnya kenapa? kenapa demikian? lambungnya terluka perangainya berubah khawatir cemas pemikir ya atau perangain dulu dan pada remaja yang pada malas makan gampang tergoda setan ada orang apa lelaki gandang sedikit seandainya jadilah pacara jatuh cinta katanya iya kan tidak enak makan tidak enak tidur tidak enak makan kenapa? perunya masalah iya kan? karena kata Ali sohabat Ali Khalifah Ali mengatakan kalau simpatik empati itu adanya di limpa terlalu berlebihan kepada seseorang yang bukan pada haknya luka luka limpahnya ya sehingga mikirkan terus siang malam makan tak enak tidur tak bergairah hidup tak bergairah yang dipikirkan hanya dia mikir dan mikir itu menungkai limpa dan lambung kenapa? salah sarapan iya kan? iya kan? salah sarapan orangnya makanya kalau kita salah enggak setan enggak akan membeli masuk karena siapa makan kurma tujuh putir dia tidak akan diganggu iya kan? oh ini enggak iya diganggu makannya nasi uduh iya diganggu lah iya kan? iya benar wajar iya kan? ada istilah cinta remaja dan sebagainya ini bohong enggak ada seperti itu jadi ini akibat dari kelalaian kita kemudian pedas dibutuhkan oleh paru-paru karena paru-paru itu basicnya dia mempertahankan tubuh agar tidak terserang angin makanya kalau orang masuk angin naik bus mabok masuk angin apa yang dia lakukan? udah kalau udah berhenti makan bakso yang pedas agar anginnya hilang seger lagi dibutuhkan betul enggak? gitu dan paru-paru kalau sampai kemudian dia terluka tidurnya terlalu malam kena angin paru-parunya sakit akibatnya gampang sedih paru-paru bisa dikarenakan dua hal bergadang dan yang kedua adalah perasaan sedih akan merusak paru-paru sehingga orangnya akan kurus kering sedih itu akan merusak paru-paru sedih 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 manusia pasti meninggal suami meninggal sedih tapi ada batasnya ada masa berkabungnya istri meninggal sedih tapi ada masa berkabungnya apakah kita berkabung istri saya meninggal ya sudah kalau begitu kamu nikah lagi enggak saya masih berkabung sudah 2 tahun masih berkabung masih saya masih ingat kebaikan kebaikan istri saya masa anda lelaki berkabungnya 2 tahun ini agama apa saya bukan berkabung tapi masih mengenang apa badannya masih berkabung enggak ada berkabung kata Muhammad di Zakaria di dukel perkataannya oleh Mdolke Maljozia barang siapa seorang lelaki itu tidak boleh meninggalkan 3 hal salah satunya tidak boleh meninggalkan berhubungan seksual barang siapa meninggalkan berhubungan seksual maka spermanya akan mandek menyumbat sehingga mengganggu sistem reproduksinya dia bahkan akan membuat pikirannya kacau bahkan menjadi gila berarti berhubungan seksual itu akan bisa mengobati sakit pinggang kalau kebanyakan sakit pinggang juga akan dapat mengobati kegalauan orang habis berhubungan seksual pandangannya tajam pikirannya tenang enggak pusing betul maka barang siapa yang menyumbat itu yang jadi masalah kalau orang-orang dahulu mengatakan seorang wanita kapan seorang wanita boleh nikah ketika dia sudah hid di Asia 14 tahun sudah hid kalau di Saudi 9 tahun sudah hid sudah nikah bukan pedopoli apa-apa enggak bukan bahkan ibu saya kelas 4 SD janda kelas 3 SD nikah kelas 4 SD nya janda ibu saya masih hidup orangnya itu nikah pernikahan dan kelah seseorang lelaki kapan dia bisa membuahkan keturunan ketika dia sudah mimpi basah usia 16 tahun dia sudah mampu membuahi sel telur kalau nikahnya usia 35 tahun sudah mau jompo baru nikah gimana sudah mau tua bagi menikah makannya buat apa saja di tubuh bukan ketujuan hidup kita agar kita bisa berbangga di hadapan nabi kita sallallahu alaihi wassalam nabi sallallahu alaihi wassalam itu akan bangga dengan umatnya yang banyak nah kita 35 belum nikah umur 4 35 baru nikah 5 tahun baru punya anak satu kebanggaan apa yang akan kita sampaikan kepada jujuran kita lebih besar muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan urun satu orang satu ya kalau punya terkadang kalau nikah usia tua gak punya anak bayi tabung pun gak berhasil ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mumpung masih subur wanita subur sekali di usia 21 tahun segera lelaki usia 24 tahun itu subur-suburnya segera makanya waktu itu saya ditakut-takut ada guru saya 23 tahun langsung nikah kemudian istri saya usia 18 tahun gitu jangan nikah usia 40 tahun punya anak satu siapa yang nyekolahin ya kan maka kembali kepada makanan tersebut ya kesedihan itu tidak tidak layak ketika kita berkabung kita sudah diberikan hak menangis sudah hati kolbu kolbu bersedih air mata menetes sudah sebagaimana ibrahim meninggal nabi sallallahu alaihi wassalam demikian kolbu bersedih yang netes air mata sudah dan terus apakah akan menangis terus enggak enggak boleh besok nikah lagi begitu kalau ada kalau jangan ntar ada masa ada masa berkabungnya jangan oh walau betul saya enggak wanita boleh karena wanita sifatnya dingin dia enggak bergebu-gebu kalau laki harum enggak boleh enggak ada masa berkabung jangan kemudian enggak saya masih belum bisa ingat saya lupa istri saya lupa enggak perlu enggak perlu lupakan nikah dengan lagi dan tetap lah istrinya diingat enggak apa-apa sedih paru-parunya akan terluka walaupun loh kalau begitu kalau sedih berarti kita makan pedas makanan pedas sudah enggak berguna kalau sedih iya walaupun pedas menguatkan paru tapi kalau sudah sedih pedas sudah enggak berguna lagi kalau begitu kalau sedih saya makan cabai saja ya rambut sedih menetes air mata kan obatnya begitu ini rasa masih ada beberapa ini jam sudah menunjukkan kurang untuk pertanyaan saja ya ini aja singkat-singkat kita bikin bikin singkat aja waktunya kurang Bismillah Aina sudah tidak punya empedu pasca operasi sampai sekarang kondisi cepat lelah iya kenapa karena ketika makanan dirubah menjadi darah disimpan di dalam hati dia diproses diperas ampasnya itu saya dipati makanan semua loh tapi masih ada ampas yang merah diambil diserap ditaruh di hati yang kuning warnanya kuning turun ke empedu kemudian jadi kantong empedu kemudian diperas lagi oleh empedu yang hitam diturunkan kelimpah gunanya untuk mencerna makanan melindungi lambung kalau makanan dan minuman itu tidak dibantu oleh cairan empedu dan cairan limpa maka akan terjadi kelemahan pada limpa dan lambung kenapa kerjanya sendiri kalau limpa dan lambung itu tidak dibantu oleh kantong pedu maka sistem pencernaan atau metabolisme melemah sehingga melemahnya limpa lambung tidak bisa mengurei makanan jadi rutubah kalau tidak ada rutubah tidak ada energi kalau tidak ada energi tidak ada alkuah itu cepat lelah ya berat badan bertambah iya kenapa dimakan tidak bisa terurai gimana bisa kan begitu bertambah artinya gemuk ya iya benar ya sehingga fatty liver ada perlemakan di hati kolesterol tinggi ya kan saya kata-kata ini gak bisa diurei ya jadilah semua asam murah dan seterusnya bagaimana solusinya solusinya sangat baik diantaranya burung-burungan yang paling baik buat menyeimbangkan menguatkan mempercepat sistem kinerja makanan maka diantaranya adalah burung darah burung darah dibakar kemudian dipecak kemudian dimakan itu meningkat kinerja vital sehingga mampu membantu timpah dan lambung untuk mengurai sari pati makanan walaupun tidak sehebat cairan pedu ya ya tetapi lumayan lah tapi carinya burung darah dimana gak tau kalau disini banyak kali ya nah banyak burung darah bagus bakar enak bakar ya kepada burung puyuh burung puyuh bagus tapi jangan tiap hari ya ada pun makanannya bagus diantaranya adalah kunyit kunyit itu bagus kalau bumbu dibanyakin kunyit kalau mau temelawak juga boleh temelawak diparut kemudian diseduh pakai air panas setengah gelas kemudian baru diminum sehari dua kali pagi dan sore temelawak bagus ya tapi temelawak sudah obat tapi gak apa-apa karena memang sudah sudah hilang kantong bedunya sudah tidak ada kita kira pertanyaan tapi yang paling penting jangan bimbang untuk menguatkan fungsi kantong bedu jangan jangan bimbang makanya orang dahulu kalau bedunya sudah diambil tidak boleh jadi hakim karena kantong bedu itu untuk menentukan menguatkan seseorang agar tidak bimbang cuma perhatikan yang punya kantong bedu ini udah bimbang belum kalau sudah bimbang berarti materinya gak ada fungsinya sudah mulai melemah bimbang itu artinya kesana apa kesini ya kesana apa kesini ya kekhawatirannya meningkat makanya berarti bapak ini yang kantong bedunya diambil jangan jadi hakim ya gak usah jadi hakim kalau pun ada yang melantik gak usah siapa yang melantik ya kemudian kalau dada sebelah kiri terasa nyeri kalau buat tarik nafas itu tambah terasa apa penyebabnya nafas itu dikuasai oleh paru-paru akan tetapi disebutkan pembawasannya adanya sesak nafas dikarenakan tabayuh kudam adanya sumbatan darah ciri-cirinya adalah sesak ataupun nyeri ya ada sumbatan darah disana maka yang paling bagus adalah diparutkan jahe kemudian dibalurkan pada dadanya ketika mau tidur atau jahe kemudian digeprek kemudian disedup pakai air kemudian diminum ya saat nyesak atau pagi sore dia bermanfaat untuk melancarkan sumbatan-sumbatan kenapalah LR saya kok sering minta diputer-puter ya kenapa kemudian sampai bunyi kerak-kerak gitu maksudnya ya bukan muter kan kalau sudah bunyi baru baru enak apa penyebabnya bisa jadi adanya sumbatan ya baru setelah dikrek-krek kemudian peredaran darah lancar lagi kan disini ada jembatannya kan kecil untuk mengalirnya darah jembatannya kecil maka setelah nyebrang disini ada 14 titik jembatan memang tetapi ini aja kan dari bahu ke ke kepala kan jembatannya kecil ya maka terkadang seseorang ya kayak olahraga gerak tubuh saja benar-benar saya kok berat kalau abis lari-lari kecil kok ringan iya kan adanya timbunan banyak kerak-kerak ini leher bukan muter-muter ya lehernya juta juta itu untuk memperlancar peredaran darah ya apa resep agar dapat meningkatkan vitalitas ini vitalitas apa siapa yang mau divitalkan vitalnya nih energi vital apa organ vital ya apa untuk meningkatkan vitalitas beberapa ramuan yang sering bisa digunakan untuk orang-orang yang dengan sangat terpaksa gak bisa tidur kecuali malam maka bisa menggunakan membuat minuman segar yang bisa kemudian mempertahankan tubuh kita agar tidak terserang penyakit diantaranya bisa minum jahe satu jari lada sebelas butir kabulaga tiga butir jay satu kabulaga tiga lada sebelas butir kemudian ditumbuk ditaruh di gelas yang besar bukan yang gelas yang kecil ini tapi yang besar gak ada pegangannya seduh pakai air panas mendidih ya setelah seduh air panas mendidih kalau suka kopi boleh ditambah dengan kopi kalau seksualnya lemah boleh ditambah dengan garam sedikit setelah dalam keadaan hangat kemudian dikasih madu diminum dua jam menjelang ml tapi kalau vitalitas gak perlu dikasih itu gak perlu dikasih garam jadi kan tadi asin lewat belum dibahas iya kan makanya sinsi itu para sinsi ketika orang itu masyawat biasanya dikasih obat terus dikasih bungkusan putih kasih sedikit saja ya bungkusan putih karena ini harganya mahal padahal itu garam garam itu mengungatkan ginjal dan bisa meningkatkan seksual jadi siapa yang bisa menjual garam satu kilo menjadi dua juta pengobat nah kalau di kapsuli satu kilo jadi dua ribu kapsul kalau satu kapsul dijual seribu ya kan ini bapak ini satu kapsul ini diinum satu saja gak usah banyak-banyak yang lainnya tiga kali sehari ini cuma satu kali saja ketika malam mau tidur soalnya ini dari bahan yang dipilih diproses dengan kecermatan yang tinggi dan ini merupakan bahan yang susah dicari di kota maksudnya dicari susah yang bikinnya itu di daerah-daerah tertentu ya memang di pantai maksudnya ya jangan terlalu banyak kenapa gak terlalu banyak biar jangan kehasinan maksudnya cukup satu kapsul saja ya agar gerang cukup satu kapsul karena mahal kalau sama orang lain saya jual 5 ribu karena ini sama teman sendiri saya jual seribu per kapsul seribu saja seribu ini seribu saja ini kayak yang putih khusus yang putih seribu karena sama teman sendiri gak enak kan asal balik modal kemudian untungnya 10 ribu kali lipat gitu ya kan begitu garam ini ringan garam artinya ditambah dengan garam menguatkan ginjal makanya benar kata ibn Najjar ala sekolah ilmu obat itu dan itu yang dipakai itu bukan garam meja garam kasar yang sekilo 5 ribu kalau garam meja udah mahal ini garam kiluan yang dipakai bukan garam meja gak manjur garam meja garam kasar wah ini jadi pengusaha semua ini kayak mepet sama orang-orang Madura ini kan jual garam jual garam 1 kilo 5 ribu kapsulnya 2 ribu butir 60 ribu berarti 65 ribu kemudian dijual jadi 1x1 kapsul 1 ribu 2 juta ini siapa yang jual segitu ya modal 65 ribu berarti berapa persen 1000 persen lebih artinya kalau kemudian seseorang itu Anda keuntungannya berapa persen Alhamdulillah saya ini yang ambil untung ini banyak 100 persen saya dapat untung 100 persen ya iya ah gak dulu dah saya mau cari yang lain saja apa jual garam untungnya lebih dari 1000 persen iya kan itu pengobat ya bukan gak bisa saya juga pernah menjual daun waru 11 lembar ibu saya kan punya kambing di belakang rumah itu ada pohon waru pohon waru itu biasa digunakan untuk ngasih makan kambing saya ambil 11 lembar kemudian saya taruh tempat tempatnya yang bagus kemudian saya bikin minyak azan saya azan belum 10 menit ya berarti 3 menit lagi kemudian saya bikin minyak setelah jadi minyak kemudian ada orang yang botak kayak darto helm kemudian saya kasih 2 minggu tumbuh dia bilang saya mau bayar ini dengan berapa saya sudah habis 2 juta gak tumbuh bahkan ada teman saya yang 30 juta habis gak tumbuh saya bilang yaudah gak usah 2 juta sama saya adanya antung berapa sekarang bawa duit berapa wah 750 150 buat bensin saya bari 500 gimana sisanya nanti ikhlas gak saya bilang gimana ya 11 lembar daun waru mau dibayar 650 ribu bingung saya kan rugi gak modal ini cuma modal minyak 3 ribu rupiah minyak minyak tanah buat bikin minyak bukan buat ngerbusnya akhirnya ya sudahlah gak apa-apa 600 ribu gak usah 6 bayi khusus antung ini spesial sudahlah gak apa-apa saya ikhlas benar nih iya benar ya walhamdulillah ini modalnya balik gak udahlah gak apa-apa masalah modal gak usah pikirin gak usah dipikirin yang penting apa saya sama teman kan gak enak masa sama teman aja kurang-kurangan wah yaudah udah gak apa-apa deh bener nih terima kasih sekali tapi kalau kurang kebalik udah ngomong saja ya gak udah gak apa-apa harus masalah modal gampang lah saya gak enak kalau ngomong modalnya berapa kan ya iya gak modal 3.000 perak 3.000 perak jadi 600.000 kemudian masih ngomong kurang kebangetan gitu kan yaitu pengobat garam sangat bermanfaat bahkan ketika seorang anak kecil kejang itu kecap asin bisa diminumkan kemudian dia menyadarkan kenapa jadi dia sumbatan dahak panas berlebih naik sehingga dia kejang minum mie kecap asin untuk mengantisipasi agar dia tidak kejang dan koma secara lama kecap asin garam juga kenapa asin berkasi untuk melunakan bahkan orang yang batuk bisa digunakan kecap eh bisa digunakan air garam diseduh kemudian diminum ya seberapa asinnya seperti makan kuah keasinan segitu kemudian diminumkan ya ini dahaknya akan turun besok akan dibuang melalui buang air besar ya demikian mudah-mudahan bermanfaat ya waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertemu lagi kalau memang Allah berikan kesempatan kepada kita ada kekurangan ya memang waktunya ya ada manfaat dari Allah SWT terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan kepada takdir saya siapkan terima kasih dan saudara-saudara sekalian Bapak Ibu bila taufiq wal dewa alhamdulillah rupal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian 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 terima kasih atas segala perhatian